Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian Oke, jadi untuk perdagangan ISG kita hari ini Cukup menarik ya, soalnya pada sesi 1 dia sempat naik ya Naik hijau cukup tinggi Tetapi pada sesi 2 dia sempat turun ya, maksudnya sempat turun sampai ke zona merah Dan hari ini sih kita masih ditutup melemah ya Melemah minus 0,07 di zona merah ya Tapi minusnya bisa dibilang gak terlalu banyak ya Berdasarkan di harga dia kemarin ya Kita langsung aja analisa untuk pergerakan ISG kita ya Jadi, untuk kalian yang sempat nonton video saya sebelumnya Kita lihat bahwa memang ISG kita ada potensi ya dia untuk naik ya Dan kita analisa tuh memang kita bilang targetnya tuh menurut saya mendekati di level resistennya Yaitu di 6067 Nah, jadi untuk kemarin tuh saya sebenarnya gak sempat bikin videonya ya Gak sempat analisa Tapi kemarin tuh kita lihat bahwa ISG kita sempat naik mendekati level resistennya Tapi tertahan kembali ya Dari level resistennya Dan untuk pergerakan hari ini pun kita lihat bahwa ISG-nya loncat kembali Sempat nembus level resistennya sebentar Terus dia turun kembali di bawah level resistennya ya Ditutup hari ini di bawah level resistennya Jadi kita lihat bahwa memang ada tahanan dari level resistennya Dan menurut saya di kondisi yang saat ini masih gak tentu Menurut saya saat ISG-nya sudah mencapai level resisten itu menjadi titik target untuk kita Sebenarnya sudah mulai take profit Yang menurut saya untuk kalian trading Dan saya sudah sesuai target Soalnya memang marketnya menurut saya masih kurang stabil Mengetahui kita kasus COVID-nya juga saat ini masih cukup mengkhawatirkan ya Nah, jadi kita lihat aja dengan OC Latara pun Kita lihat memang dia kalau dengan time frame per day-nya Kesannya masih nanjak ya Dan mungkin kalau untuk time frame per 4 jamnya juga sama Terlihat bahwa overall trendnya masih naik Ini kita lihat titik rendahnya di 52,78 Saat ini di 53,49 Jadi relatif memang kesannya masih nanjak ya untuk pergerakan ISG Nah, tapi kita lihat bahwa dari kemarin dan juga hari ini Kita lihat bahwa ada tahanan dari level resistennya Jadi kita langsung zoom in aja dengan time frame 1 jamnya Untuk lihat tanda-tanda awal apakah ISG kita mau melemah ya Nah, jadi untuk tangan time frame per 1 jam mungkin bisa lebih terlihat ya Bahwa saat koreksi kita hari ini Ini kita lihat RSI-nya saat menyentuh level cukup tinggi di level 68 Ini koreksinya hari ini itu sampai titik rendahnya Ini sekarang sudah lebih rendah daripada sebelumnya di 53 Saat ini sudah menyentuh di level 51 ya Jadi trendnya sih Maksudnya memang awalnya kita lihat bahwa emang trendnya dia naik Tetapi saat ini ada tanda awal dia mau melemah ya Miris seperti ini Tetapi ini belum tentu maksudnya Belum tentu dia turun langsung ya Bisa aja dia turun sebentar Tapi ternyata dia loncat naik ke atas lagi ya Tapi saat ini kita lihat memang ada tanda-tanda dia mulai melemah Dan kalau kita lihat dengan time frame per 2 jam pun Memang sudah mencintuh level resistennya Dan memang ada tahanannya ya Jadi kalau menurut saya Untuk kedepannya mungkin kita bisa apapan tahu Mungkin akan ada koreksi pullback terlebih dahulu Walaupun ini kalau kalian lihat sebenarnya untuk pergerakan yasih kita Sebenarnya saat dia turun pun sebenarnya masih tertahan di atas MA20-nya ya Yaitu biasanya trend line uptrend dari pergerakan suatu sekuritasnya Jadi cukup menarik Jadi kalau menurut saya untuk besok terutama besok hari Jumat ya Biasanya antisipasi kita akan koreksi ya kalau menurut saya Soalnya kita lihat ada beberapa kali dia tertahan dalam pullback resisten Jadi menurut saya mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu Tetapi apakah dia masih bisa naik atau enggak Mungkin kita perlu lihat perdagangan besok ya Maksudnya kita lihat apakah dengan time frame 1 jamnya Kita lihat apakah dari awalnya dia mulai turun Dia mulai naik kembali ya Kita lihat saat ini memang tandanya dia mau turun Kita lihat aja untuk perdagangan yasih kita ke depannya Overall sih menurut saya memang cukup Maksud saya cukup beda ya Maksud saya kasus covid terus meningkat Tapi yasihnya kok trendnya masih naik ya Jadi itu yang cukup menarik ya menurut saya Tapi yang kalian harus usah pada itu adalah Yasih kita mungkin akan ada koreksi Akan ada fase-fase dia koreksinya terlebih dahulu Sebelum dia naik lanjut ke atas ya Oke jadi itu untuk yasih dan selanjutnya Selanjutnya mungkin saya akan update untuk pergerakan antam Nah jadi antam ini saya waktu itu sempat analisa Yaman dia naik terus apa Antisipasi akan koreksi ya Tapi ternyata koreksinya sangat Tadi awalnya sih koreksinya cukup dalam ya Sampai minus 3% Sampai minus 3% Tetapi penutupan kemarin tuh dia minusnya hanya dikit ya Cuma minus 20 poin Dan hari ini dia lanjut rally kembali ya Dan menurut saya dia lanjut rally langsung nge-break level resistennya Saat ini kita lihat harganya dia ditutup di 2550 ya Jadi itu yang cukup menarik ya Soalnya hari ini tuh kalau nggak salah nikelnya tuh naik ya Nikelnya tuh plus 1,7% kalau berdasarkan MCX Tetapi untuk saat ini sebenarnya nikelnya sedang koreksi ya Jadi setelah naik dia saat ini koreksi Jadi mungkin kita bisa antisipasi besoknya Antam juga mungkin akan koreksi terlebih dahulu ya Nah itu berdasarkan pergerakan harganya Dan kita lihat sebenarnya dengan indikator-indikatornya Sebenarnya ada tanda-tanda Dia akan koreksi ya Nah kita lihat dengan time frame 1 jamnya Ini kita lihat dengan titik dia kesini ya Saat yang 2 hari yang lalu Terus dia koreksi Terus saat ini dia menyentuh harga yang lebih tinggi lagi Ini kita lihat bahwa dari MACD-nya sudah ada tanda-tanda Barish Divergence ya Ini kita lihat 31 Terus disini 18 ya Jadi harganya dia naik lebih tinggi Tetapi MACD-nya justru dia melemah Dan nggak hanya dari MACD-nya Oscilatornya pun juga sama ya Saat dia menyentuh di oscilator di level 99 Saat menyentuh harga yang lebih tinggi Oscilatornya hanya 84 Dan saat ini pun sudah mulai trendnya dia mau turun ya Jadi untuk Antam mungkin kalian harus waspada Untuk kalian yang sudah profit ya Kan saya sering bilang ya maksud saya Kalau untuk di samsung saya Untuk trading ini ya kalian boleh Jual sebagian Dan sisanya kalian Kalau kalian masih antisipasi di monek ya Saat ini kalau menurut saya Antam ini menurut saya sudah cukup Naiknya cukup tinggi Walaupun sebenarnya overall Nickel trendnya masih naik sih Maksud saya Untuk jangka Maksudnya untuk beberapa hari ke depan Mungkin Antam bisa lanjut naik Tetapi untuk beberapa hari ke depan Kayaknya Antam akan koreksi terlebih dahulu Soalnya kita lihat Nickel pun koreksi Dan memang dengan time frame 1 jamnya Ada tanda-tanda bearish divergence Dari pergerakan Antam ya Dan menurut saya untuk trendnya Antam Juga bisa diterapkan untuk saham-saham lainnya Seperti Inco dan juga Tins Yaitu trio macan kita ya Oke jadi itu untuk Antam Dan selanjutnya saya akan update Wah bukan update sih ya maksudnya Sempat update Untuk saham Briss ya Nah jadi untuk Briss ini Kalau kita lihat secara pergerakan harga Dia break resist Koreksi terlebih dahulu Terus dia loncat kembali Dan saat ini Mencapai level resistannya kembali Yaitu di 2430-an Jadi sebenarnya sempat dia break di atas ya Resist jadi mirip seperti Antam Tapi dia turun kembali lagi Tertahan di level resistnya untuk Briss ya Nah kita langsung lihat aja dengan time frame 1 jam Soalnya untuk saat ini saya baiknya untuk kita ambil Skala trading ya untuk trading ya Nah jadi untuk Briss ini Kalau kalian lihat Dengan MACD nya pun ya Sebenarnya ini kita lihat Saat harganya dia menyentuh harga yang lebih tinggi Ini kita lihat MACD nya dari awalnya di 45 Saat ini di 24 ya Dan kita lihat dengan garisnya pun juga Sebenarnya ada tanda-tanda Perish divergence Saat ini kita lihat dengan beberapa Tiga jam sebelumnya ini sudah ada mulai melemah Garisnya pun sudah mulai menekuk ya Jadi kalau kita lihat dengan time frame seperti ini pun Kita lebih jelas terlihat ada tanda-tanda Barish divergence Dan kalau untuk money flow indexnya sebenarnya Tidak menunjukkan barish divergence Tetapi yang kalian harus waspada itu adalah Dengan kenaikan hari ini Money flow indexnya sudah menyentuh level 94 Dan memang sudah ada tanda-tanda Dia mulai terkoreksi Udah mulai turun ya Jadi kalau menurut saya Oscillator sudah sangat overbought Menyentuh level resistance Menurut saya sudah sesuai target ya Untuk kalian take profit sebagian dulu Kalau misalkan kalian masih mengantisipasi Atau kalau menurut kalian Kalian sudah puas Ya sesuai trading plan kalian masing-masing Ya kalian boleh Menurut saya sudah cukup baik Untuk kalian TP terlebih dahulu Di bridge di harga Di perdagangan hari ini ya Dengan kenaikannya hari ini Soalnya mungkin kita bisa antisipasi Bridge akan terkoreksi terlebih dahulu ya Oke jadi untuk video kali ini Sekian saja Jika kalian merasa video seperti ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya Supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi Dengan video-video yang saya akan upload Setiap harinya Sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya